Intro Sebanyak 45 pasien yang terpapar virus corona yang dirawat di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin dinyatakan sembuh yang dibulikan ke rumahnya masing-masing beisukan Kamis 25 Juni 2020 Di antaranya yang sembuh tersebut, terdapat seorang pasien yang dirawat hingga 2 bulan lebih Wan harus menjalani tes swab hingga 8 kali Sebanyak 45 pasien yang terpapar virus corona yang dirawat di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin dinyatakan sembuh, Wan dibulikakan ke rumahnya masing-masing besukan Kamis 25 Juni 2020 Di antara yang sembuh tersebut, terdapat seorang pasien yang dirawat hingga 2 bulan lebih Wan harus menjalani tes swab hingga 8 kali Seseorang pasien sembuh, Anna Pitriani, Wai Takuni Prima TV, mengisahkan bahwa pertama kali terpapar virus corona dari seseorang dokter Faru yang meninggal dunia akibat virus corona beberapa waktu lalu Warga satu di Kabupaten Tanah Bumbu ini pun mengakui widra sebelumnya memiliki riwayat penyakit TBC Anna Pitriani menyatakan, selalu terpapar virus corona sempat mencari perawatan di rumah sakit sejak 21 April 2020 kemudian dirawat 2 bulan 4 hari di rumah sakit daerah Ansari Saleh Banjarmasin Di masa karantina, dilakukan tes swab sebanyak 8 kali oleh tenaga kesehatan kemudian tes swab di 2 kali terakhir, akhirnya dinyatakan negatif Dari dokter, dokter Faru yang meninggal kemudian saya juga ada histori TBC sebelumnya jadi kemungkinan saya terpapar dari sana Dulu berapa lama? 2 bulan 4 hari Pak total Awalnya gejalanya seperti apa? Gejalanya saya demam dan kehilangan penciuman yang paling lama itu kehilangan penciuman Pak kalau demamnya cuma beberapa hari kemudian dilakukan tes apa? kemarin pas awal-awal dilakukan rapid dulu terus sket taruh kemudian cek darah juga di lab darah habis itu udah hasil rapidnya apa? kenapa Pak? hasil rapidnya gimana? hasil rapid teraktif waktu itu jadi saya total ada 8 kali swab selama di sini sementara itu seseorang pasien wahida mengaku menjadi perawatan di rumah sakit umum daerah Ansari Saleh Banjarmasin selawas 25 hari dalam masa perawatan sempat menjadi rapid tes mennyatakan non-reaktif namun dari hasil swab malah dinyatakan positif terpapar virus corona warga Queen Selatan Banjarmasin ini memadahkan wayah terkompirmasi positif karena mengalami gejala apapun hanya datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit mah namun dalam pemeriksaan dipedakan terpapar virus corona dua kali dua kali itu yang negatif? yang pertama sosial yang terakhir negatif oh gitu lah sempat mengalami gejala apa Bu? tidak ada gejala apa-apa oh jadi tanpa gejala terus selama di rumah sakit apa? pengobatannya seperti apa? selama di rumah sakit tapi nyaman saja Bu di sana ibu di rumah cuma sendiri yang kena awal pertama non-reaktif tapi di sini aja yang anunya mungkin papatnya mungkin di rumah sakit aja dari rumah non-reaktif tapi disuruh dirawat di sini iya disuruh dirawat selamat menikmati